Buku ke satu. Kisah si Rase terbang jilid sembilan. Ada apa lagi tanya Owui? Itulah kaki tangan Hang Looya yang sedang mengejar-ngejar si Yaujiecu dengan membawa anjing-anjing galak, sahutnya. Darah Owui naik semakin tinggi. Satu jiwa sudah menjadi korbannya, dia mau apa lagi katanya. Menurut Hang Looya, kalau bukan si Yaujiecu yang makan, angsa itu tentu dimakan si Yaujiecu, si kurus menerangkan. Maka itu, Hang Looya mau menangkap si Yaujiecu untuk diperiksa lebih jauh, katanya. Beberapa tetangga yang merasa kesehan, sudah mengisiki, supaya si Yaujiecu kabur. Hari ini, kaki tangan Hang Looya sudah pergi ke beberapa tempat untuk mencari bocah itu, sesudah menahan hawa amarahnya. Owui segera berkata, keterangan Jiyai Wiyai cukup jelas. Selaksa tel para aku akan minta dari Hang Looya, sehabis berkata begitu, ia mengangkat Ciyuhu, tempat arak, dan menenggak isinya. Dalam sekejap ia sudah menghabiskan tiga Ciyuhu, lalu ia berteriak untuk minta ditambah lagi. Di saat itu, gonggongan kawanan anjing itu terdengar lebih keras dan beberapa saat kemudian, anjing-anjing itu kedengarannya sudah tiba di ujung jalan. Owui melongo ke bawah. Ia melihat seorang bocah yang berusia kira-kira. Dua belas tahun, sedang kabur sekeras-kerasnya, dengan pakaian robek-robek dan berlepotan darah, bekas gigitan anjing. Di belakang bocah itu, dalam jarak kira-kira delapan tombak, mengejar belasan anjing galak. Ketika itu, si bocah yang bernama Ciyong Siyau Jiyai, sudah lelah sekali. Melihat ibunya, ia berteriak, ibu kedua lututnya mendadak lemas dan ia rubuh, tak bisa bangun lagi. Walaupun gila, Ciyong Siyai Soe masih mengenal putranya. Dengan sekali lompat, ia sudah menghadang di tengah jalan, menghadapi kawanan anjing galak yang tengah mengejar itu. Didorong rasa cinta seorang ibu kepada anaknya, ia berdiri tegak dengan paras muka angker dan kedua matanya yang berapi mengawasi kawanan anjing itu. Anjing-anjing itu, yang biasa mengikut Hang Looya berburu, galak bukan main. Jangankan manusia, harimau sekalipun mereka berani terjang. Tapi, melihat keangkeran Ciyong Siyai Soe mereka agak sangsi. Kaki tangan Hang Looya segera memberi komando, supaya anjing-anjing itu menyerang. Di lain saat, dua ekor anjing sudah menubruk Siyau Jiyai. Sembari berteriak, Ciyong Siyai Soe menubruk putranya dan menggunakan badannya sendiri untuk menutupi tubuh anaknya. Anjing pertama lantas menggigit pundak Ciyong Siyai Soe, yang kedua mencakup lutut si bocah. Kaki tangan Hang Looya berteriak-teriak menghasut anjing-anjingnya. Tapi, Seng ibu terus mendekam di atas tubuh putranya, seolah-olah tidak merasakan sakit digigit anjing. Sementara itu, Ciyong Siyau Jiyai Molos keluar dari pelukan ibunya dan sembari menangis, ia mengebok kalang kabutan dengan kedua tinjungnya yang kecil. Dalam sekejap, belasan anjing galak itu sudah mengurung ibu dan anak itu. Orang banyak berkerungun dan menonton dari kejauhan. Tak satu pun yang berani menolong, karena semua orang merasa jari akan kebuasan Hang Looya. Semua kejadian itu sudah disaksikan oleh Owi dari atas loteng. Ia tidak mau lantas turun tangan, karena ingin mendapat bukti lebih dulu benar tidaknya cerita kedua saudagar itu. Ia tak mau sembarangan turun tangan dan mencelakakan orang yang tidak berdosa. Selagi si saudagar gemuk menuturkan amarahnya sudah naik tinggi. Tapi, mendengar dari cerita itu tentang kekejaman Hang Looya batas, Owi sangsikan kebenarannya menyaksikan serangan kawanan anjing kesangsian Owi lenyap seluruhnya. Kejadian itu, bagian terakhir yang melewati dan sesudah itu, barulah. Sesaat itu, pada detik yang berbahaya bagi jiwa si ibu dan anak, ia menjumput tiga pasang sumpit dan menimpuk sembari mengerahkan tenaga dalamnya. Kawanan anjing yang sedang memperlihatkan kebuasannya, mendadak terkuing-kuing dan enam antaranya rubuh binasa, dengan kepala berlubang ditembus sumpit. Anjing-anjing yang masih hidup berhenti menunjukkan kegarangannya, mereka agak ragu-ragu. Ketika itu, di atas loteng Owi sudah menimpuk lagi dengan tiga cawan arak. Timpukan itu jitu sekali, setiap cawan mampir di hidung seekor anjing. Hampir berbareng, tiga ekor rebah di tanah, tanpa bisa bangun lagi. Sisanya beberapa ekor lagi jadi kuncup dan buru-buru kabur sembari menghimpit buntut. Kaki tangan Hang Looya yang menggiring anjing berjumlah enam orang. Dengan mengandalkan pengaruh seng majikan, mereka sudah biasa berlaku sewenang-wenang di Hutsantin. Melihat sembilan ekor anjing itu dibinasakan secara begitu, tanpa mengenal mati, mereka lantas berteriak, Hei! Siapa yang berani menjual lagak di Hutsantin? Anjing Hang Looya harus diganti dengan jiwamu sehabis berteriak, dengan golok terhunus dan mencekal rantai besi, mereka naik ke loteng restoran. Melihat gelagat tak berbaik, para tamu lantas saja lari serabutan. Rumah makan itu dibuka oleh Hang Jin Eng, sehingga dari pengurus sampai pelayan semua adalah kaki tangan hartawan kejam itu. Melihat enam rekannya mau membekuk orang, mereka lantas saja mengambil macam-macam senjata untuk membantu. Aung Wee mengawasi mereka sembari mesem, ia tak bergerak dari kursinya. Sembari mengeraskan rantai, orang yang menjadi kepala lantas memaki, Hei! Anak Bau! Ikut kron besar mu Ohui menghela nafas melihat kegalakan orang itu yang membawa-bawa rantai, seolah-olah dia alat negara. Tanpa berkisar dari tempatnya, tangan Ohui menyambar dan tepat sekali menghajar pipi orang tersebut. Sesudah menggampar ia menotok jalan darah Ciek Yong Hiat dan Hong Hu Hiat di leher si galak, yang lantas saja tak dapat bergerak lagi. Dua kawannya yang tak mengenal bahaya, segera menyerang dari kiri kanan dengan menggunakan golok. Mereka ternyata pandai ilmu silat dan dari sini bisa ditarik kesimpulan, bahwa Hang Looya benar-benar seorang manusia jahat yang mempunyai banyak tukang pukul. Tapi tentu saja, kepandaian dua tukang pukul itu, tidak dipandang sebelah mati oleh Ohui. Tangannya bergerak bagaikan kilat dan mereka berdua seperti kawannya, lantas saja berdiri terpaku. Tiga tukang pukul lainnya jadi ketakutan. Salah seorang dari mereka lantas memutarkan badan untuk melarikan diri, sedang seorang lagi berteriak, Hang Chit Ya, ilmu siluman apakah ini? Orang yang dipanggil Hang Chit Ya masih terikat famili jauh dengan Hang Jin Eng dan dia diangkat sebagai pengurus rumah makan. Ilmu silatnya tidak seberapa, tapi dialicin sekali. Melihat Ohui bukan sembelarang orang, buru-buru ia menghampiri. Aku tak tahu hari ini seorang gagah datang berkunjung, katanya sembelari merangkap kedua tangannya. Benar-benar aku mempunyai matu, tak bisa melihat gunung Taishan yang besar, melihat tiga tukang pukul Hang Looya perlahan-lahan mendekati mulut loteng untuk kabur, Ohui segera mengambil rantai besi dari tangan si tukang pukul yang sudah tak dapat bergerak lagi. Sekali Ohui menyebet, rantai itu melibat tenam kaki ketiga orang itu dan kemudian, sekali digentak, mereka bertiga jatuh terguling. Dengan tenang dan tanpa meladani Hang Chit Ya, Ohui mengikat rat-rat kedua ujung rantai dan ia sendiri lalu mulai minum arak lagi. Meskipun Ohui sudah memperlihatkan kepandainya, tapi para pegawai restoran masih terus mengurung dengan matel beringas. Mereka hanya menunggu komando Hang Chit Ya untuk menyerang. Mereka menganggap bahwa dengan seorang diri pemuda itu tentu bisa dirubuhkan dengan beramai-ramai. Eh, Hang Jin Eng, masih pernah apa dengan kau? Tanya Ohui sembari mencegeluk isi cawannya. Saudara sekaung, jawabnya. Apa tuan kenal Hang Looya tidak? Kata Ohui. Pergi, panggil dia untuk menemui aku. Hang Chit Ya mendongkol, tapi paras mukanya terus berseri-seri. Bolehkah aku mengetahui si dan nama tuan yang mulia tanyanya? Supaya aku bisa melaporkan kepada Hang Looya. Baiklah, jawabnya dan tertawa. Aku si Pat, Pat yang berarti cabut, seperti mencabut bulu ayam. Kenapa senya begitu aneh pikir Hang Chit Ya yang lantas saja tertawa dan berkata, Oh, kalau begitu aku sedang berhadapan dengan Pat Ya. Si Pat Ya jarang sekali terdapat di daerah selatan. Inilah yang dikatakan, bahwa apa yang langka, berharga mahal, benar, kata Ohui. Memang juga, apa-apa yang aneh dan jarang terdapat selalu berharga tinggi. Kau tahu apa artinya Hang Molin Kak, bulu burung Hang, tanduk Kielin? Namaku adalah Hang Mo, paras muka Hang Chit Ya lantas saja berubah gusar. Perkataan Pat Hang Mo, yang berarti mencabut bulu burung Hang terang-terangan mengejek Hang Looya, Hang dari Hang Jin Eng berarti burung Hang. Chuan ini siapa sebenarnya? Tanyanya dengan suara keras. Ada urusan apatuan datang ke hut Santin. Sudah lama aku mendengar, bahwa di sini terdapat seekor burung Hang jahat. Jawabnya, oleh karena sudah ketelanjur aku bernama Pat Hang Mo, maka aku sengaja datang kemari untuk mencabut bulu Hang itu. Hang Chit Ya mundur setindak sembari meraba pinggangnya dan di lain saat, ia sudah mencekal seutas joampian, pecut. Ia mengebaskan tangan kirinya sebagai tanda supaya semua orang berhati-hati dan kemudian, sembari melompat, ia menghantam Ongwi dengan pecutnya. Ongwi yakin, bahwa kejahatan Hang Jin Eng sudah menjadi-jadi karena mendapat bantuan dari tukang-tukang pukulnya. Maka itu, sedari tadi, ia sudah mengambil putusan untuk menurunkan tangan tanpa sungkan-sungkan lagi. Begitu pecut itu menyambar, dengan mudah Ongwi dapat menangkapnya. Ia membetot dan selagi Hang Chit Ya. Terhuyung, ia menepuk pundak pengurus restoran itu, yang lantas jatuh berlutut, karena kedua lututnya mendadak lemas. Jangan terlalu hormat, kata Ongwi sembari tertawa. Kemudian dengan menggunakan pecut, ia melibat badan Hang Chit yang lalu diikatkan ke kaki meja. Melihat kejadian itu, para pegawai restoran tidak berani turun tangan lagi. Eh, serahkan golok sayur itu kepadaku, kata Ongwi sambil menuding seorang koko gemuk. Si gemuk tak berani membantah dan lalu menyerahkan apa yang diminta. Eh, kata pula Ongwi, kalau masak daging tulang punggung, kau mengambil daging apa daging babi, jawabnya. Dia ambil dari kiri kanan tulang punggung babi. Boleh masak asam manis, boleh masak pakai lada dan garam, semuanya lezat sekali. Apa siya-ya mau dengan dengis, Ongwi merobek baju Hang Chit di sini tanyanya punggung orang. Sembari, mengusap-usap tulang. Koki itu terkesiap, ia hanya mengawasi dengan mulut ternganga dan tak dapat memberi jawaban. Ampun siya-ya Hang Chit memohon. Memang bukan maksud Ongwi untuk mengambil jiwa Hang Chit. Ia hanya ingin memberi sedikit hajaran, supaya manusia itu merasakan sedikit penderitaan. Ia mengangkat gelolok itu dan menggores punggung Hang Chit cukup setengah katipannya. Cukup, jawabnya, gemetar. Hang Chit terbang semangatnya. Ia merasakan kesakitan luar biasa di punggungnya dan menduga, bahwa dagingnya benar-benar sudah dipotong. Bahan apa kau menggunakan untuk memasak hati babi goreng dan otak babi masak kuah tanya pula Ongwi. Sekujur badan Hang Chit jadi bergemetar, tak hentinya ia membenturkan jidat di lantai loteng. Siaw ya ia merintih. Perintahlah aku, jika kau ingin memerintah, tapi ampunilah selembar jiwaku, sampai di situ, Ohud merasa manusia itu sudah cukup mendapat hajaran. Apakah kau masih berani membantu Hang Chit yang melakukan kejahatan? Tanya-tanya dengan bengis. Tidak, tidak berani, jawabnya dengan cepat. Baiklah, kata Ongwi. Sekarang lekas kau gebah semua tamu yang tadi makan di loteng, tapi tetamu yang makan di bawah, seorang pun tak boleh keluar. Anak-anak, seru Hang Chit, lekas lakukan perintah siaw ya para tamu yang bersantap di atas loteng, rata-rata adalah kaum beruang. Begitu melihat terjadinya perkelahian, buru-buru mereka turun untuk berlalu, tapi pintu depan dijaga oleh pegawai restoran yang bersenjata. Maka itu, perintah Ohudwi sudah disambut oleh mereka dengan kegirangan besar. Orang-orang yang makan di ruangan besar, di bawah loteng, sebagian besar adalah kaum miskin yang sedikit banyak sudah pernah dipersakiti oleh Hang Jin Eng. Melihat ada orang berani membentur Hang Jin Eng, mereka jadi gembira dan ingin menyaksikan sampai di mana pemuda itu akan memberi hajaran. Hari ini aku mengadakan pesta besar teriak Ohudwi. Semua arak dan makanan yang diroakan oleh sahabat-sahabat, akan dibayar olehku. Tak boleh kau menerima uang sepeserpun dari mereka. Lekas keluarkan guci-guci arak dan masak sayur-sayur yang paling enak. Potong sembilan anjing jahat itu dan masak dagingnya. Hang Chit yang sudah mati kutu mengiakan atas sesuatu perintah dan para pegawai restoran pun tak ada yang berani berlaku ayal-ayalan. Melihat kegarangan pemuda itu, hati enam tukang pukul Hang Jin Eng berdebar-debar, mereka tak tahu Ohudwi akan menjatuhkan hukuman apa terhadap mereka. Sesudah semua perintahnya diturut, dengan tindakan lebar Ohudwi turun ke bawah loteng. Ia menuang semangkok arak dan berkata dengan suara nyaring, Saudara-saudara, hari ini Siao Teh mengundang sekalian untuk minum. Apa yang kalian ingin minum, apa yang kalian ingin makan, minta saja, jangan sungkan. Jika orang-orang di sini berani merbandel, dengan sebuah obor aku nanti membakar seluruh rumah makan ini, undangan itu disambut dengan tampik sorak oleh para hadirin yang lantas saja mencegeluk cawan arak mereka. Sesudah itu, Ohudwi naik pula ke atas loteng dan membuka jalan darah tiga tukang pukul Hang Jin Eng La mengambil enam rantai besi yang terus dilibatkan ke leher mereka dan ketiga kawannya yang lain. Kemudian, dengan mencekal ujung rantai, ia menarik enam orang itu turun ke bawah loteng. Di mana rumah gadai Hang Jin Eng tanyanya, Aku mau menggadaikan enam anjing jahat, dari sini jalan terus ke arah timur, sesudah melewati tiga persimpangan jalan, kau akan bertemu dengan sebuah gedung yang bertembok tinggi, sahut seorang. Itulah rumah gadai Hang Lo Ya, terima kasih kata Ohudwi yang terus menyeret ke enam tawanannya itu. Sejumlah orang lantas saja mengikuti dari kejauhan untuk menyaksikan, bagaimana pemuda itu menggadaikan manusia hidup. Setibanya di depan penggadaian Ng Hyong, Ohudwi lantas berteriak, Hei! Ng Hyong, orang gagah, menggadaikan anjing sembari menyeret enam orang itu, ia menghampiri meja tinggi tempat menerima gadaian. Aku mau menggadaikan enam ekor anjing, setiap ekor seribu tel terak, katanya. Pegawai rumah gadai itu terkejut bukan main. Semua orang di Hutsantin mengetahui, bahwa penggadaian itu adalah milik Hong Jin Eng dan selama belasan tahun, belum pernah terjadi kekacauan. Kenapa sekarang muncul orang gila yang mau menggadaikan manusia? Ia mengawasi lebih teliti dan hatinya jadi lebih-lebih terkejut sebab ia mendapat kenyataan, bahwa enam orang itu adalah kaki tangan majikannya sendiri. Kau, kau, mau menggadaikan apa tanyanya? Tuli kau membentak Ohui. Aku mau menggadaikan enam anjing jahat, setiap ekor seribu tel, seluruhnya berjumlah enam ribu tel. Sekarang si pegawai penggadaian mengetahui, bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang yang sengaja mau mencari urusan. Ia segera membisiki seorang kawannya, supaya dia buru-buru memberitahukan busu, ahli silat, yang melindungi rumah gadai tersebut. Sesudah itu, dengan sikap hormat ia berkata, menurut peraturan, rumah gadai kami tidak dapat menerima gadaian berjiwa. Maka itu, harap cuan suka memaafkan aku, baiklah, kata Ohui. Jika kau menolak anjing hidup, aku akan menggadaikan anjing mampus, enam orang itu mencelos hatinya. Jiasunya mereka berteriak. Terimalah kami. Tolong jiwa kami. Tapi pegawai itu mana mau gampang-gampang mengeluarkan enam ribu tel perat. Duduklah, katanya. Apakah suan mau minum teh sesudah anjing hidup menjadi anjing mati? Barulah aku minum tehmu, jawab Ohui. Sehabis berkata begitu, ia menghampiri pintu, mencekal sebelah daun pintu tersebut dengan kedua tangannya dan sekali ia mengangkat, daun pintu itu sudah copot dari engselnya. Melihat keadaan semakin runyam, si pegawai lantas menegur, Tuan, apa sih sebenarnya maksudmu Ohui tak menyahut, tapi menyapu beberapa kali dengan kakinya dan enam tawanannya lantas rubuh di atas lantai. Tanpa berkata suatu apa, ia menindih badan mereka dengan daun pintu itu. Sahabat kata si pegawai dengan suara jengkel. Sudahlah. Jangan mengacau di sini. Apa kau tahu, ini tempat apa? Kau tahu rumah gadai ini milik siapa melihat muka manusia itu yang seperti muka tikus, Ohui mengetahui dia tentunya bukan manusia baik. Dengan mulut tetap membungkam, ia menghampiri meja tempat menggadaikan sesuatu dan menjamret tau changorang itu, yang lalu diangkat dan kemudian ditindih di bawah daun pintu. Sesudah itu, dengan kedua tangannya, ia mengangkat sebuah tambur batu besar yang terletak di pinggir pintu. Dengan tetap tak mengeluarkan sepatah kata, ia melemparkan tambur itu ke atas daun pintu. Jika orang mengetahui bahwa berat tambur itu tidak kurang dari 500 kati, dapatlah ia membayangkan hebatnya timpukan itu. Dengan berbareng, ketujuh orang itu tertindih di bawah daun pintu, mengeluarkan teriakan yang menyayatkan hati. Orang-orang yang menonton di luar dan para pegawai penggadaian juga mengeluarkan teriakan kaget. Belum cukup dengan itu, Ohui kembali memondong sebuah tambur batu lain dan berseru, anjing jahat belum mampus, harus ditambah lagi dengan sebuah tambur sembari berseru ia melemparkan tambur itu ke atas. Sekali lagi semua orang mengeluarkan teriakan kaget, sedang batu besar itu melayang turun ke arah daun pintu itu dengan kecepatan luar biasa. Pada detik yang sangat berbahaya, mendadak Ohui mementang kedua tangannya dan batu itu berhenti dalam pelukannya. Di lain saat, dengan perlahan ia meletakkan tambur tersebut di atas daun pintu tadi. Sekarang berat pindihan sudah kira-kira seribu kati yang seluruhnya harus dipikul oleh ketujuh orang itu. Hoohannya, orang gagah, ampun teriak si orang si jiye. Lekas ambil luang melihat kejadian itu, kawan-kawannya tak bisa berbuat lain daripada mengeluarkan enam ribu tel perak secepat mungkin. Dengan tenang Ohui menumpu kantong-kantong perak tersebut di atas daun pintu itu. Enam ekor anjing laku digadaikan enam ribu tel, kata Ohui. Sekarang ditambah lagi dengan seorang pegawai rumah gadai. Masakah pegawai rumah gadai Enghiong yang kesohor, berharga lebih rendah dari seekor anjing? Hektometer. Sedikitnya tiga ribu tel, berat enam ribu tel perak ada kira-kira tiga ratus tujuh kati lebih dan dapatlah orang menaksir-naksir hebatnya penderitaan ketujuh orang itu yang ditindih dengan seribu tiga ratus kati lebih. Selagi ribu-ribut, di luar pintu tiba-tiba terdengar suara bentakan, manusia dari mana yang berani mengacau di sini di lain saat, dua orang yang bertubuh tinggi besar meloncat masuk ke dalam. Mereka berpakaian serbah hitam dengan kancing-kancing putih, yaitu pakaian seorang busu, ahli silat. Dengan sekali meloncat, Owui sudah berada di belakang mereka dan kedua tangannya yang seperti besi sudah mencengkeram leher kedua busu itu. Mereka itu adalah tukang-tukang pukul rumah gadai, yang ketika Owui baru datang, sedang berjudi di sarang juding Hiong Hwokan. Begitu mendapat laporan tentang kekacauan di rumah gadai, buru-buru mereka kembali, tapi sebelum melihat tegas muka si pengacau, leher mereka sudah kena dicengkeram. Owui mengerahkan tenaganya dan tubuh kedua orang itu terangkat naik. Ia menggoyang kedua tangannya dan badan mereka terkocok pulang pergi di tengah udara. Hampir berbareng, beberapa kartu tiang kiu jatuh dari badan seorang busu dan dua biji dadu terlepas dari tangan busu yang lain. Bagus kata Owui sembari tertawa. Ternyata kamu adalah setan-setan judi sembari berkata begitu, ia melemparkan kedua tukang pukul itu di atas daun pintu. Demikianlah, berat tindihan jadi bertambah lagi dengan kira-kira 400 kati. Pengurus rumah gadai, yang khawatir kawannya binasa, terpaksa menyeja kepada Owui berulang-ulang dan memerintah beberapa pegawai mengambil 3.000 tel perak lagi. Hatinya merasa heran sekali, kenapa Hang Jin Neng masih juga belum datang menolong. Harus diketahui, bahwa dengan mengacau di restoran dan di rumah gadai, Owui ingin memancing supaya Hang Jin Neng muncul sendiri. Sesudah mendapat pengalaman getir di Siang Kipo, ia selalu berlaku hati-hatilah yakin bahwa sebagai orang yang bergelar lempatian, orang yang menguasai daerah selatan, gedung Hang Jin Neng tentu lebih hebat persiapannya daripada Siang Kipo. Maka itu, jika menyatroni rumah Hang Jin Neng, ia khawatir terjebak. Dan ia sama sekali tidak menduga, bahwa sesudah membuat ribut di dua tempat, orang Siang itu masih juga belum muncul. Melihat beberapa pegawai rumah gadai sudah mengeluarkan 3.000 tel perak, lantas saja ia memerintah, letakkan di atas daun pintu. Beberapa pegawai itu mengetahui, bahwa diletakannya perak tersebut di atas daun pintu, berarti bertambahnya tindihan dengan 180 kati. Tapi mereka tak berani membantah dan lalu menumpuk bungkusan-bungkusan perak itu di tempat yang ditunjuk. Heowui berteriak. Apakah rumah gadai ini dibuka oleh paduka kasar? Kenapa kamu begitu tak tahu aturan apalagi yang diinginkan cuontanya si pengurus sembari membungkuk? Aku menggadai, kenapa tidak diberikan surat gadai? Tanya Heowui dengan meti melotot. Si pengurus yang sedang kebingungan, lantas saja berteriak, lekas tulis surat gadai. Para pegawai tak mengetahui apa yang harus ditulisnya. Tapi dalam keadaan terdersak, mereka menulis saja seperti berikut, digadaikan 6 pegawai gedung keluarga Hang dan 1 pegawai rumah gadai. Kulit pecah, daging hancur, kaki tangan tak lengkap. Digadaikan untuk 9 ribu tel perak. Menurut kebiasaan pada zaman pemerintahan Boan, jika seseorang menggadaikan barang, meskipun barangnya itu masih baru, akan tetapi dalam surat gadai selalu ditulis barang rusak. Maksud tulisan itu untuk mencegah percepcokan di waktu barang tersebut ditebus. Menggadaikan manusia hidup adalah kejadian yang baru pernah mereka alami dan karena kebiasaan, pegawai rumah gadai sudah menambah kata-kata kulit rusak, daging hancur, kaki tangan tak lengkap. Sembari mesem Owui menerima surat gadai itu dari tangan si pengurus. Angkat kedua tambur batu itu bentak Owui kepada dua busu itu. Karena tak kuat mengangkat sendiri, mereka berdua lalu menggotongnya dengan mengeluarkan banyak keringat. Bagus kata Owui pula. Sekarang marilah kita jalan-jalan ke tempat judi. Gotonglah modalku yang berada di atas daun pintu itu, kedua busu itu yang sudah menjadi luar biasa jinaknya, lantas saja menurut perintah Owui dan mengikuti pemuda itu dari belakang. Rakyat menyaksikan, bagaimana dengan tangan kosong, Owui sudah mengobrak abrik rumah gadai terbesar di Hutsantin, rata-rata merasa SJ ukur dan girang hati. Tapi sebab takut dimarahi Hang Looya, mereka tak berani mendekati pemuda gagah itu. Sekarang mendengar Owui hendak pergi ke tempat judi, mereka jadi lebih bersemangat dan jumlah orang yang mengikuti menjadi semakin besar. Rumah judi itu dibuka dalam kelenteng Tuan Te E Bio, di ujung kota. Di depan pintu terdapat empat huruf besar yang berbunyi, Nghiong Hoa Akan. Dengan tindakan lebar, Owui masuk ke dalam. Di ruangan besar kelihatan berkerumbun sekelompok orang mengelilingi meja dadu. Si bandar judi, yang tebal alisnya dan besar matanya, duduk di tengah-tengah meja lah mengenakan pakaian sutra hitam, keluaran hut santin yang terkenal, dengan baju tidak terkancing, sehingga dadanya yang berbulu kelihatan menyolok sekali. Melihat masuknya Owui bersama kedua busu itu yang menggotong daun pintu dengan tumpukan kantong-kantong pelak, si bandar terkejut dan menanya, Coa Pai Tio, Tio si kulit tular, bikin apa kau? Orang si Tio itu menyongkan mulutnya ke arah Owui, seraya berkata, Hoohan yaitu hendak main-main di sini, Hang Jin Eng adalah seorang yang mempunyai pergaulan luas dan banyak sekali kawannya. Melihat sikap ketakutan Coa Pai Tio, bandar itu menduga bahwa Owui adalah satu kawan majikannya. Bagus katanya di dalam hati. Orang kata buka warung nasi tak takut akan tamu yang perutnya besar, buka rumah judi tak takut penjudi kaya. Dua daun pintu lagi, aku masih bersedia menerima, memikir begitu, lantas saja ia berkata sembari tertawa, Sahabat, bolahkah aku mengetahui semu yang mulia? Duduk, duduklah, aku si pret, namaku hangmu, jawab Owui sembari mengambil tempat duduknya. Si bandar terkejut, ia mengerti bahwa pemuda itu mau cari gara-gara. Tapi sebagai orang yang sudah sering menempu badai, dengan tenang ia lantas mengocok mangkok dadu dan meletakannya di atas meja. Puluhan penjudi segera memasang taruhannya, ada yang pasang di besar, ada pula yang pasang di kecil. Owui yang sebenarnya sedang menunggu keluarnya Hang Jin Eng, tidak turut memasang dan hanya menonton sembari senyum simpul. Si bandar lalu membuka mangkok dan tiga dadu memperlihatkan sebelas mata. Mereka yang memasang di besar bersorak girang, sedang yang memasang kecil pada meringis. Tiga kali bandar itu membuka mangkok dan tiga-tiganya nomor besar. Dalam judi banyak penipuan, apalagi dalam ruang judi Hang Jin Eng yang terkenal jahat, kata Owui dalam hatinya. Coba ku perhatikan dan kalau terselit penipuan, biar aku memikin ribut sekali lagi, memikir begitu, matanya yang jeli lantas saja mengincar mangkok dadu, sedang kupingnya yang tajam mendengarkan bunyi jatuhnya dadu. Sesudah memasang kuping beberapa saat, ia mendapat kenyataan, bahwa dadu itu adalah tulang, tidak dijejal timah. Sebagai orang yang pernah melatih kupingnya dengan ilmu Nanky Teng Hang Sud, ilmu untuk mengetahui serangan senjata rahasia dengan mendengar sambaran angin, kuping Owui tajam luar biasa. Meskipun ia diserang dengan senjata rahasia dalam gelap gulita, dengan mendengar sambaran anginnya saja, ia sudah bisa mengetahui dari mana menyambarnya senjata itu, macamnya senjata dan besarnya tenaga yang digunakan untuk menimpu. Sebagai contoh, di waktu terjadi peristiwa di Siang Kipo, dengan hanya mendengar sambaran angin, Tio Po An San sudah bisa menebak, bahwa yang membokong ia adalah murid Siow Lin Siye dari Siong San. Biarpun kuping Owui masih belum dapat menandingi kuping Po An San, tapi sesudah mendengarkan beberapa lama, ia sudah bisa menduga dengan jitu, berapa jumlah mata, tiga dadu yang celentang ke atas. Sebagaimana diketahui, setiap dadu mempunyai enam muka dengan jumlah mata yang berlainan, yaitu mata satu, mata dua, mata tiga, mata empat, mata lima dan mata enam. Untuk orang biasa, tentu saja tak akan dapat membedakan suara jatuhnya dadu-dadu itu, karena perbedaannya sangat sedikit. Akan tetapi, untuk seorang ahli yang sudah mahir dalam ilmu M. Ki Teng Hang Sud, tak terlalu sukar untuk membedakannya. Sesudah mendengarkan lagi beberapa kali dan setelah mempunyai pegangan yang pasti, Owui segera berkata sembari lertawa, Saudara bandar, apakah uang pasangan dibatasi atau tidak seluruh provinsi Kuitang mengetahui, bahwa rumah judi dari Lempatian belum pernah membatasi pasangan serusi bandar dengan suara sombong, kalau ada pembatasan, guna apa dinamakan Ng-Hiong Huo Kuan bagus puji Owui sembari mengaungkan jempolnya. Kalau dibatasi, bisa-bisa orang menamakan Kau-Hiong Huo Kuan, Ng-Hiong Huo Kuan berarti perkumpulan orang gagah, sedang Kau-Hiong Huo Kuan adalah perkumpulan kawanan anjing, Owui segera memasang kuping. Mangkok dadu lalu dikocok. Coat Pai Tio, pasang di besar seribu tel, Owui memerintah. Ia mengetahui, sekali ini tiga dadu bermata dua belas. Meskipun sudah mempunyai pengalaman puluhan tahun, bandar itu belum bisa mengetahui lebih dulu, apakah dadu yang bakal dibuka akan bermata besar atau kecil. Melihat pasangan seribu tel, hatinya berdebar-debar juga. Dengan tangan agak gemetar, ia membuka mangkoknya. Mukanya lantas saja menjadi pucat karena tiga dadu yang celentang masing-masing memperlihatkan empat mata, semuanya dua belas mata, jadi termasuk besar. Seorang pegawai segera menyerahkan seribu tel terak kepada Owui. Dalam kocokan yang berikutnya, Owui tak ikut memasang sebab ia ragu-ragu. Yang dibuka adalah kecil, delapan mata. Pada kocokan ketiga, Owui memasang dua ribu tel dikecil. Kali itu benar saja dibuka kecil, enam mata. Demikianlah sesudah memasang lima-enam kali, Owui sudah mengantongi sebelas ribu tel perak. Si bandar jadi semakin bingung, keringat dingin mengucur dari dahinya. Dengan geregetan ia mengocok dadu berulang-ulang dan meletakannya di atas meja. Owui merasa pasti, tiga dadu itu bermata empat belas. Ia berpaling kepada si busu seraya memerintah, Coa Paitio, pasang dua laksa tel dibesar sebungkus demi sebungkus, kedua busu itu lalu meletakkan uang Owui di atas meja judi. Karena pasangan yang luar biasa besarnya itu dan majikannya sudah menderita kerugian selaksa lebih, bandar itu menjadi nekat dan coba menggunakan kelicikannya. Ia berlagak mendorong mangkok dadu dan gerakannya yang sudah terlatih, mangkok itu terbuka sedikit, tapi sudah cukup untuk ia mengetahui bahwa ketiga dadunya bermata empat belas. Dengan kelingkingnya ia menyontek sedikit mangkok itu dan sebiji dadu yang tadinya memperlihatkan enam mata, lantas terbalik, sehingga empat belas mata berubah jadi sembilan mata, kecil. Kepandayan yang sangat lihai itu telah dimiliki olehnya sesudah berlatih puluhan tahun. Melihat Owui terus bersikap tenang, seolah-olah tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diliciki, si bandar jadi merasa girang sekali dan menduga pasti, kali ini bukan saja ia akan mendapat pulang semua kekalahannya, tapi juga akan mendapat keuntungan besar. Sudah ia menanya dengan hati girang. Owui mendorong tumpukan uang sembilari berkata, Sudah. Kalau kau menang, boleh makan semua, baik aku makan semua, jawabnya menyeringai sembilari membuka mangkok dadu. Kang Zusi Kom 269 Tiraikasihwadzitekangzusi.com Di lain saat, mulut bandar itu terngana, matanya melotot, sebab tiga dadu itu memperlihatkan dua belas mata. Kali itu, semua penjudi tidak turut memasang dan mereka mengawasi dengan hati berdebar-debar. Begitu dadu dibuka besar, dengan berbarang mereka berseru, Ah! Mereka kaget, heran dan kagum, sebab seumur hidup, mereka belum pernah menyaksikan pertaruhan yang begitu besar. Owui tertawa berkah-kakan. Dengan sebelah kaki dinaikan ke atas kursi, ia berteriak, Hayo, keluarkan dua laksatel bagaimana bisa terjadi begitu? Ternyata, kelicikan bandar itu sedikit pun tak dapat mengelabdobi met Owui. Walaupun tak dapat melihat terang keremen gilanya bandar itu, ia sudah dapat memastikan, bahwa metu besar telah dirubah menjadi metu kecil. Maka itu, selagi tangan kirinya mendorong bungkusan uangnya, tangan kanannya dimasukkan ke bawah meja dan dari situ, ia menyentil ke atas, ke arah mangkok dadu. Sebelum disentil, kedudukan dadu itu adalah satu bermata tiga, satu bermata satu dan satu lagi bermata lima, jadi semua sembilan mata. Sentilan Owui yang disertai dengan tenaga dalam yang tepat, sungguh luar biasa. Dengan serentak tiga dadu itu terbalik jumlah matanya berubah seperti berikut, satu bermata empat, satu bermata enam dan satu pula bermata dua, jadi total dua belas metu besar. Muka si bandar menjadi pucat bagaikan mayat. Tiba-tiba ia menumbuk meja sambil membentak, coa Paitio, siapa dia? Kenapa kau membawa pengacau itu ke sini aku? Aku, tak, tahu, jawab yang ditanya dengan suara terputus-putus sembari meringis. Lekas bayar seru Owui. Dua laksatel. Sudah cukup, si Owiamu tak mau berjudi lagi sekali lagi, si bandar menumbuk meja keras-keras. Bangsat ia memaki. Berani betul kau main gila di sini. Kau kira aku tak tahu baiklah, kata Owui sembari tertawa. Kau agaknya senang sekali menepuk meja. Jika kau ingin bertaruh menepuk meja, aku pun bersedia mengiringkannya, sehabis berkata begitu, ia menepuk ujung meja yang lantas saja somplak dan ketika ia menepuk kedua kali, ujung meja yang sebelah lagi juga somplak. Melihat ilmu Owui yang sangat tinggi, si bandar tak berani menunjukkan kegarangannya lagi. Mendadak, ia menendang meja dengan niatan kabur selagi meja itu terguling. Hampir berbareng beberapa buaya darat lantas berteriak, rampas suangnya Owui tetap bersikap tenang. Bagaikan kilat, ia menangkap kaki si bandar yang tubuhnya lalu diangkat tinggi-tinggi dan kemudian kepalanya dibenturkan ke atas meja. Benturan itu yang dilakukan dengan bertenaga, sudah menobloskan meja judi yang tidak seberapa tebal, sehingga kepala si bandar berada di bawah meja, sedang tubuhnya, sebatas pundak, berada di atas meja. Kaki tangan bandar itu lantas saja memukul kalang kabutan dan memperlihatkan pemandangan yang luar biasa. Semua orang mengeluarkan seruan kaget dan pada mundur ke belakang. Sesaat itu, dari depan pintu sekonyong-konyong menerobos masuk seorang pemuda yang baru berusia kira-kira 19 tahun. Ia mengenakan Tungsha Sutra warna biru, sedang tangan kanannya mencekal kipas. Sahabat dari mana yang datang berkunjung tanya pemuda itu? Aku tak dapat menyambut dari jauh, harap sahabat suka memaafkannya, melihat tindakan orang itu yang sangat tempeng dan paras mukanya yang angker. Ong Hwi jadi agak terkejut. Bolehkah aku mengetahui si dan nama saudara yang muliatanya pemuda itu sembari memberi hormat? Ong Hwi juga lantas menyeja dan balas menanya, siapakah saudara aku si Hong? Jawabnya, Ong Hwi mendelik dan tertawa berkah-kahkan. Kalau begitu, si dan nama ku agak berbentrok dengan si saudara, katanya. Aku si Pat, Namaku Hangmu. Pernah apakah lo Ong Heng dengan Hang Jin Eng ayahku, sahutnya. Kedatangan saudara sebenarnya harus disambut oleh ayah sendiri. Akan tetapi, berhubung dengan adanya urusan penting, ia sudah mengutus aku untuk mengundang saudara datang di rumah kita guna minum secangkir arak tawar. Sehabis berkata begitu, ia berpaling kepada dua tukang pukulnya dan membentak, tentulah juga kau yang berlaku kurang ajar terhadap Pahya, sehingga ia menjadi gusar. Lekas minta maaf kedua busu segera membungkuk dan mengucapkan kata-kata meminta maaf. Ong Hwi tak berkata suatu apa, ia hanya tertawa dingin. Sementara itu, si bandar judi terus berteriak-teriak. Pemuda itu lalu mencekal punggungnya dan membalikan tubuhnya, sehingga ia berdiri pula di atas lantai. Tapi, meja itu, dengan empat kakinya terangkat ke atas, terus melekat di lehernya, sehingga memberi pemandangan yang lucu sekali. Dengan kedua tangan menyanggah meja, bandar itu berkata, To'aya, untung benar kau keburu datang. Dia, dia, ia mengawasi Ong Hwi dan tak berani melanjutkan perkataannya. Kau tak mau berjudi lagi, bukan kata Ong Hwi. Baiklah. Tapi mana uangku? Apa Ngu Hwi tidak mau bayar? Berapa kemenangan payah tanya pemuda itu? Lekas bayar. Kenapa lambat-lambatan berbareng dengan perkataannya? Ia mencekal kedua ujung meja dan sekali ia membeset, meja itu menjadi dua potong. Melihat kepandayan itu, semua orang jadi bersorak. Dengan munculnya majikan muda itu, nyali si bandar menjadi besar lagi. Ia mengawasi Ong Hwi dengan sorot mata membenci dan berkata dengan suara keras, dia men gila dusa bentak si pemuda. Cuau itu adalah seorang gagah sejati. Apakah uang tak cukup? Jika tak cukup, ambillah di rumah gadai, melihat ilmu silat si pemuda yang cukup tinggi dan sikapnya yang tidak sembrono, Ong Hwi jadi lebih beruas pada. Aku memberi jaminan bahwa uang patya sepeserpun tak akan dikurangkan, kata pula pemuda itu. Orang-orang di sini berpemandangan sangat cupat, belum pernah bertemu dengan Ong Hwi yang sejati. Maka itu, aku memohon patya jangan menjadi kecil hati dan sekarang, marilah mampir di rumahku. Pemuda itu tentu saja mengetahui, bahwa Pat Hangwo bukan nama Ong Hwi yang sebenarnya dan juga mengetahui, bahwa Ong Hwi memang sengaja mau mencari urusan. Tapi sebagai orang yang berpemandangan jauh, ia menahan sabar. Sedapat mungkin. Ia yakin, bahwa orang yang berani menantang keluarga Hong, tentulah bukan orang sembarangan. Eh, aku menjadi bimung karena di sini terdapat keliwat banyak Hang-Hang, Burung Hong, kata Ong Hwi, boleh aku mendapat tahu nama saudara Siau Pai bernama It Hoa, Jawa pemuda itu, seperti tak merasakan ejekan orang. Aku masih sangat ingin berdiam di sini beberapa jam lagi untuk berjudi terus, kata Ong Hwi. Paling benar undang ayahmu datang kemari untuk menemui aku, mendengar Ong Hwi ingin berjudi terus, muka si bandar menjadi terlebih pucat. Jangan, jangan ia berseru. Diam bentak It Hoa, sembari menengok ke arah Ong Hwi dan berkata sembari tertawa. Ayahku selamanya belum pernah berlaku kurang ajar terhadap sahabat-sahabat. Mendengar kedatangan saudara, ia girang bukan main. Tapi, karena hari ini dua Gie Cian Siewie, ahli silat yang melindungi kaisar, datang berkunjung, ayahku tak dapat meninggalkan rumah. Maka itu, aku mengharap Patia Sudi memaafkannya, Ong Hwi tertawa dingin dan berkata, Gie Cian Tai Siewie. Aduh, tinggi benar pangkat itu. Saudara It Hoa, dalam kalangan Keng Owa aku mempunyai satu gelaran yang mestinya sudah diketahui olahmu, Hal It Hoa yang sedang kepingin tahu siapa sebenarnya Ong Hwi, menjadi girang mendengar ia menyebutkan soal gelarannya. Siaw Teet tak tahu, mohon Patia Sudi memberitahukannya, katanya. Masakah, sebagai seorang dari Rimba Persilatan, kau belum pernah mendengar nama Set Koa Ausu Pat Hangmu, Pat Hangmo si tukang. Membunuh pembesar negeri dan menggebuk utusan raja, yang begitu kesohortannya Ong Hwi. Hal It Hoa terkejut. Aha, Patia Men Men, katanya sembari meringis. Sekonyong-konyong tangan kiri Ouh Hwi menyambar tangan baju It Hoa. Hei, besar benarnya limu ia membentak. Mengapa kau berani gegares daging burung Hongku sampai di situ, Putra Hang Jin Eng tak dapat bersabar lagi. Tangan kanannya mengirimkan pukulan gertakan, sedang tangan kirinya coba mencengkeram pergelangan tangan Ouh Hwi. Cepat bagaikan kilat, Ouh Hwi membalikkan tangannya yang terus menggampar pipi Hal It Hoa, sedang tangan yang satunya lagi mencengkeram tangan kanan Hang L.T Hoa. Bayar daging burung Hongku ia membentak dengan suara bengis. Hal It Hoa adalah seorang pemuda yang mempunyai kepandayan cukup tinggi, tapi ketika itu, ia merasakan tangannya seperti dijepit-jepitan besi dan rasa sakit meresap ke tulang-tulangnya. Ia mengangkat dan mengirimkan tendangan hebat ke kempungan Ouh Hwi. Sebelum kaki musuh mampir di kempungannya, Ouh Hwi sudah memapakinya dengan jejakan kaki. Aduh teriak It Hoa karena kakinya seperti diketok martil. Selagi ia kesakitan, tangan Ouh Hwi sudah melayang ke pipi kanannya, sehingga kedua pipinya segera menjadi bengkak dan berwarna ungu, seperti hati babi. Saudara-saudara, dengarlah kata Ouh Hwi dengan suara nyaring. Dari tempat yang jauhnya ribuan li, dari utara aku datang ke Hutsantin, di mana aku telah membeli sepotong daging burung Hong dari saudara Ciong Asie. Tapi daging itu sudah digegares oleh bocah ini. Bilanglah, apakah bocah ini harus digebuk atau tidak? Semua orang yang berada di situ saling mengawasi, tanpa berani membuka suara. Sekarang mereka mengetahui, bahwa pemuda itu sedang membalaskan sakit hati Ciong Asie. Hal It Hoa sendiri, yang sudah dijejak kakinya dan dicekal tangannya, tak dapat bergerak lagi. Sesaat itu, dari antara orang banyak muncul seorang tua yang tangannya mencekal huncui pendek. Orang itu adalah pengurus rumah gadai Eng Hiong yang telah terpaksa menyerahkan 9.000 tel perak kepada Ouh Hwi. Sesudah mengirim orang untuk memberi laporan kepada majikannya, ia sendiri mengikuti sampai di rumah judi untuk mengawasi sepak terjang Ouh Hwi. Ia menghampiri dan berkata sembari tertawa, Hoa Han Ya, ia itu adalah putra tunggal Hang Lo Oya dan Hang Lo Oya mencintainya seperti jiwanya sendiri. Jika Hoa Han Ya menghendaki uang, katakanlah jumlahnya, tapi kuharap Hoa Han Ya suka melepaskannya ini, tutup mulut bentak Ouh Hwi. Daging burung Hang adalah obat kuat nomor satu di dalam dunia. Siapa yang makan, mukanya lantas berubah merah, dan kontan menjadi gemuk. Lihatlah, saudara-saudara. Bukankah muka bocah ini sudah jadi merah dan banyak lebih gemuk daripada tadi? Hektometer. Masih berani kau menyangkal sudah gegares daging burung Hongku Ah. Hoa Han Ya, jangan guyon-guyon, kata si pengurus rumah gada yang gusar bukan main, tapi tak berani menunjukkan kegusarannya. Sudah menggampar, kau masih guyon-guyon, saudara-saudara Ouh Hwi berteriak pula. Sekarang aku mau tanya pendapatmu, apakah bocah ini mencuri daging burung Hongku atau tidak? Orang-orang yang berada di situ sebagian adalah kaki tangan Hong Jin Eng, sebagian lagi kawanan buaya darat dan yang lain adalah orang-orang miskin yang biasanya sangat takut akan kekejaman hartawan itu. Mendengar pertanyaan Ouh Hwi, beberapa orang lantas saja mengatakan, bahwa tuduhan Ouh Hwi hanyalah lelucon, tidak mungkin putra Hong Jin Eng mau mencuri daging. Bagus kata Ouh Hwi. Jadi kamu hendak membela dia, bukan? Dia tidak gegares dagingku, bukan? Bagus. Sekarang marilah kita bersama-sama pergi ke Pakte Ebyo untuk mendapat keputusan perkataan Ouh Hwi adalah bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Mereka semua mengetahui, apa maksudnya dengan perkataan itu. Mereka semua masih ingat akan peristiwa memblek perut di kuil tersebut. Si pengurus rumah gadai bergemetar sekujur badannya dan menyojak kepada Ouh Hwi tak henti-hentinya. Hooh Hanya benar, kami yang salah, katanya. Majikan mudaku memang sudah mencuri daging burung Hong. Apa juga yang Hooh Hanya inginkan sebagai ganti kerugian, kami akan segera membayarnya, jangan putar-putar membentak Ouh Hwi. Enak benar kau menggoyang lidahmu. Aku tahu, orang-orang di sini masih penasaran. Kalau sekarang aku tak pergi ke Pakte Ebyo, aku tak mempunyai muka lagi untuk bertemu dengan manusia di kemudian hari. Sehabis berkata begitu, sambil mengempit Hang Net Hoa, ia keluar dari rumah judi itu dengan tindakan lebar dan dengan bertanya-tanya di sepanjang jalan, ia menuju ke kuil Pakte Ebyo. Pakte Ebyo adalah sebuah kelenteng yang besar dan indah sekali. Di pekarangan depannya terdapat pengempang dan pengempang itu dihiasi dengan kura-kuraan dan ular-ularan batu di tengah-tengahnya. Dengan bengis, Ouh Hwi menyeret Ithoa keruangan sembahyang. Di situ, di depan patung malaikat Pakte, ia melihat tanda-tanda darah. Sesaat itu juga, di depan matanya terbayang peristiwa yang menyedihkan itu. Darahnya lantas saja mendidih. Sekali Ouh Hwi mendorong, tubuh Hang Net Hoa jatuh husruk di depan meja sembahyang. Ia mengawasi patung malaikat Pakte Ebyo dan berkata, Pakte Ebyo, sebagai malaikat yang angker, aku memohon supaya kau tolong membalaskan sakit hati rakyat kecil. Bangsat ini sudah mencuri dan gegares daging burung Hongku, tapi banyak orang mengatakan tidak. Belum habis perkataannya, tiba-tiba ia merasakan kesiuran angin tajam dan sesaat itu juga, dua serangan menyambar dari kiri kanan. Ouh Hwi menunduk dan mengkeratkan badannya. Selagi kedua orang itu menubruk angin, Ouh Hwi membangi mendorong pundak mereka dan duk kepala mereka beradu keras, kemudian dua-duanya rubuh dalam keadaan pingsan. Di lain saat, sekonyong-konyong terdengar bentakan dan seorang musuh lagi menghantam dari belakang. Dari tindakan kaki orang itu dan kesiuran angin serangannya, Ouh Hwi tahu bahwa ia sedang menghadapi seorang lawan berat. Dengan cepat ia miringkan badannya dan hampir berbareng dengan itu, suatu sinar golok berkelebat disusul dengan lewatnya sesosok badan manusia sebesar kerbau. Karena membacok angin, tubuh orang itu terhuyung ke depan dan goloknya terus menyambar ke arah kepala Hwet Hoa. Untung juga, orang itu berkepandayan tinggi sehingga pada detik terakhir, ia masih keburu miringkan lengannya dan goloknya menghantam lantai, sehingga ia kenyuk-kenyuk sendiri di atas lantai. Bagus seru Ouh Hwi sembari menekan sikut orang itu dengan kakinya, sehingga mau tak mau, orang itu harus melepaskan senjatanya sembari berteriak keras. Ouh Hwi menyontek dengan kakinya dan golok itu meloncat ke atas, untuk kemudian disambuti dengan sebelah tangannya. Aku justru sedang bingung karena tidak mempunyai golok untuk memblek perut, katanya sembari tertawa. Terima kasih untuk jerih payahmu, orang itu besar bukan main. Ia berontak sekuat tenaganya dan berhasil melepaskan diri dari tekanan kaki Ouh Hwi untuk kemudian loncat bangun. Ouh Hwi terkejut karena kakinya agak kesemutan. Ternyata, orang itu mempunyai tenaga yang luar biasa besarnya. Dengan mece merah, jago Hang Jin Eng ini mementang 10 jerijinya yang seperti gaitan besi dan menubruk Ouh Hwi. Dengan sekali memutarkan tubuh, Ouh Hwi sudah berada di belakang musuh itu. Dengan tangan kiri, ia menyambar pantat orang itu dan mendorongnya ke atas. Saya berseru, naik dorongan itu yang meminjam tenaga orang tersebut yang sedang berlompat menubruk, ditambah dengan tenaganya sendiri, dasyat bukan main. Bagaikan bola, tubuh orang itu yang sebesar kerbau meleset ke atas dan dalam sekejap, kepalanya sudah hampir membentur genteng. Semua penonton mengeluarkan teriakan tertahan. Dalam bingungnya, ia memeluk sebuah balok besar yang melintang di bawah wawungan. Bukan main kagetnya, karena meskipun kepalanya selamat, tubuhnya bergelantungan di tengah udara. Ketika ia melongok ke bawah, ia bergidik sebab ia berada di tempat yang tingginya tak kurang dari tujuh tombak orang. Itu, seorang ahli gua kee, ilmu luar, yang bertenaga besar, tidak mempunyai ilmu mengentengkan badan dan oleh karenanya, tak berani ia loncat turun. Dalam partai yang kau hou wang bun, ia menduduki kursi ketiga dan merupakan kaki tangan Hong Jin Eng yang paling diandalkan. Dia adalah manusia yang sangat ditakuti oleh segenap penduduk hutsantin. Tapi sekarang, dengan badan bergelantungan di tengah udara, keadaannya sangat menyedihkan, naik dia tak mampu, turun pun dia tak berberani. Sementara itu, dengan bengis ouwi merobek baju hawet hoa. Sembari mengusap-usap perut orang, ia mengangkat goloknya. Sahabat-sahabat teriak ouwi. Bukalah matamu lebar-lebar. Apakah dia sudah gegares daging burungku? Sekarang kamu bisa mendapat buktinya. Janganlah kamu mengatakan, bahwa aku membuat orang baik-baik jadi penasaran, melihat putra Hong Jin Eng akan segera menemui ajalnya, empat-lima orang yang macamnya seperti orang hartawan, maju mendekati dan coba membujuk supaya ouwi mengurungkan niatnya. Ouwi mendongkol melihat lagak orang-orang itu. Eh, aku mau tanya, katanya. Ketika Chiong Si Esu mau membelek perut anaknya, kenapa kamu tidak coba menolong? Hektometer. Jiwa anak orang kaya memang berharga besar. Tapi apakah jiwa si miskin tak berharga sepeser buta? Sekarang lekas kamu pulang dan balik kemari dengan masing-masing membawa anakmu sendiri. Awas! Jika kamu tidak menurut perintah, ke ujung langit kau lari aku bisa mencari kamu mendengar itu, semangat mereka terbang ke awang-awang. Dengan muka pucat, mereka menyelesap di antara orang banyak dan tidak berani membuka suara lagi. Sesaat itu, di luar pintu kelenteng tiba-tiba terdengar suara ribut, disusul dengan masuknya sejumlah orang yang dikepalai seorang yang tubuhnya tinggi besar. Sekali ia mengebaskan kedua tangannya, tujuh-delapan penonton sudah jatuh terguling.